Intro Pengacara Leo Situmorang bersama Forum Batak Intelektual Pimpinannya menggelar Natal 2023. Natal kali ini dirayakan dalam keadaan kikmat di Hotel B Eksekutif Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 17 bulan Desember 2023. Semakin maju lagi, semakin jaya lagi, dan semakin diberkati lagi. Dalam acara tersebut, Leo Situmorang bersama puluhan anggota IFBI mendaakan agar pesta demokrasi pemilu dalam keadaan aman, nyaman, dan sukses. Leo juga menjadikan momen Natalan mengangkat politikus Riza Patria jadi Dewan Pembina IFBI. Tuhan saya di Natal ini, semoga di 2024 nanti, kampanye kita damai, pemilu kita damai, tidak ada perpecahan semangat bangsa, dan Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan jaya. Malam ini, kita anggap Pak Riza ini sebagai Dewan Pembina IFBI. Sementara sekjen IFBI, Dimpos Situmpul SH, menambahkan bahwa Natal kali yang keempat banyak hal yang diharapkan dengan tema Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Pesan itulah yang akan disampaikan kepada anggota IFBI. Banyak hal yang akan kita laksanakan hari ini sesuai dengan tema Natal kita, bahwa kita ini tidak lagi menjadi ekor tapi harus menjadi kepala. Itu yang terutama yang akan kita sampaikan nanti kepada seluruh rekan-rekan juang yang ada di sini dan yang ada di seluruh Indonesia. Natal bersama kata Dimpos adalah agenda wajib tiap tahun bagi IFBI dan tema tersebut disampaikan kepada para jemaat yang hadir dan untuk para anggota IFBI di seluruh Indonesia. Pertahun memang ini adalah wajib kita laksanakan ya. Mudah-mudahan nanti setiap tahunnya IFBI itu selalu melaksanakan perayaan-perayaan seperti ini, terutama perayaan Natal. Terkhusus kepada seluruh anggota IFBI, Forum Batak Intelek yang ada di Jakarta Raya ataupun yang di seluruh Indonesia. Forum Batak Intelek itu bukan kaleng-kaleng. Tadi Sekjen sudah bilang, motonya itu, IFBI tidak mau jadi ekor, IFBI mau jadi di kepala. Kepala jadi di orang Batak. Khususnya keseluruhan orang Batak, bukan cuma Batak ini, Batak ini, dari 8 puak. Kami menggalang dari 8 puak itu supaya bisa bergabung ke IFBI. Sementara Riza Patria yang menjadi tamu khusus pada Natal malam itu dan didapuk menjadi Dewan Pembina IFBI mengungkapkan bahwa dirinya hadir dalam acara Natal adalah menjadi suatu kehormatan karena bisa diberi kesempatan hadir di perayaan Natal IFBI. Satu kehormatan bagi saya pada malam hari ini, perayaan Natal ini saya diberi kesempatan untuk hadir bersama dengan berapa hari itu semua. Saya pada kesempatan harinya tentu juga mengungkapkan dan menyatakan saya selama hari Natal tahun 2023 dan tahun baru nanti tahun 2024. Politikus Gerindra ini juga menambahkan ormas IFBI diharapkan terus eksis dan semakin berkembang dan memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Semoga IFBI semakin jaya kompak dan sukses selalu, pesan Riza kepada jemaat IFBI. Bagi umat beragama, sudah sepatutnya kita menjalankan ibadah sesuai dengan kejakinan kita masing-masing, saling menghormati, saling menjaga, dan mari kita jaga kerumunan kita sebagai sebuah bangsa. Sementara itu penasehat DPP Forum Batak Intelektual Maruli Sinaga berharap agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan damai tanpa adanya perpecahan di tengah masyarakat. Tak hanya itu, Maruli Sinaga meminta kepada seluruh pengurus dan anggota Forum Batak Intelektual yang tersebar di Medan untuk dapat memberikan dukungan politik kepada Ketua Umum Forum Batak Intelektual Leo Situmorang yang akan maju di pemilu legislatif 2024 mendatang. Mudah-mudahan Ketum, Leo Situmorang yang sekarang juga mencalik dari Sumut 1 dari Partai Hanura, nomornya Ketum? Nomor 2. Nomor 2 dari Sumatera Utara. Jadi ini bukan berkempanye, kami di sini bukan berkempanye, ini momen lagi untuk Natal. Tapi, dimanapun kita berada, semuanya yang orang membatat, khususnya yang simpatisan FBI, mohon nanti dibantu Leo Situmorang SHMH untuk di Dapil 1 Sumatera Utara, biar bisa dia didukung. Bukan cuma mendukung, toblos nama Leo Situmorang di Dapil 1 Sumatera Utara. Terima kasih. Bukan cuma mendukung, toblos nama Leo Situmorang di Dapil 1 Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.